Anda kembali di kabar siang, pemirsa anggota Polda Metro Jaya menangkap AP, pemeran pria sekaligus pelaku penyebar video Asusila Ade, anak mantan vokalis band Naif yang viral di media sosial. AP sakit hati terhadap Ade karena telah memutuskan hubungan asmara. AP saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda Metro Jaya. Kamu sudah tahu kan kita ada di sini buat apa? Subditsi Berdirekturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus penyebaran video Syur, anak mantan vokalis band Naif yang viral di media sosial. Setelah menangkap dua orang penyebar video Asusila, polisi kembali menangkap AP, pemeran pria sekaligus mantan kekasih Ade dalam rumahnya di kawasan Cilangkap, Jakarta Timur. Kamu sudah tahu kan kita ada di sini buat apa? Ya, malah. Filenya sekarang di mana? Udah nggak ada file semua sekarang. Itu file itu udah hilang sebelum. Saat interogasi, penyidik memperlihatkan sejumlah barang bukti. Hingga akhirnya AP mengakui telah merekam video Syur tersebut tanpa diketahui Ade pada Desember tahun 2022 lalu. Kemudian video Asusila tersebut disebarkan AP melalui Platform X. Menurut Kabinet Humas Polda Metro Jaya Kombespol Ade Arisham Indradi, tujuan penyebaran video itu untuk mempermalukan Ade karena telah mengakhiri hubungan dekat dengannya. Karena tersangka AP sakit hati, ya setelah diputuskan oleh saksi Ade, sehingga tersangka AP ini ingin mempermalukan saksi Ade. Dengan menyebarkan video tersebut, agar orang lain juga bisa berbagi fantasi dan sensasi berhubungan badan dengan saksi Ade. Dari rumah AP, polisi menyita satu unit laptop, dua unit ponsel, dan satu unit flash disk yang memuat video Asusila. Saat ini tersangka AP telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan.